Halo teman-teman, balik lagi di channel VGaming Jadi di video kali ini kita akan review semua skin Aurora Revamp ya Yang akan segera hadir di original server pada tanggal 31 Januari Nah ini untuk yang skin basicnya, entrance-nya juga sudah dirubah Dan penampilan auroranya juga sudah dirubah total 100% disini Untuk skin basic gak ada efek tapi gak apa-apa, kita review aja ya Oke ini untuk yang basic attack-nya warna biru ya Kemudian kalau teman-teman perhatikan di bar HP kita itu kayak ada S gitu ya Nah itu pasifnya guys ya Kemudian ini skill 1-nya Jadi disini saya tidak perlu membandingkan dengan aurora yang lama karena skillnya berubah total ya Kemudian ini skill 2-nya warna biru juga, warna S disini guys ya Nah seperti ini efeknya, kemudian ini untuk ultimate-nya Tuh ultimate-nya sudah keren sih, skin basic aja dari efek skill-nya aja sudah keren guys ya Silvana Collector auto menangis melihat efek dari skill aurora revamp ini Kita lihat dulu pasifnya ya Jadi pasifnya adalah ketika darah aurora habis dia akan membeku guys Dia kayak mendapatkan efek dari winter Nah seperti kayak gitu guys ya Oke dan berikutnya ini untuk yang skin starlight Untuk model tampilan dan bajunya itu tidak banyak berubah sih guys Hampir sama persis ya dengan yang di original server sekarang Cuma entrance-nya aja yang berubah Yang dulunya dia duduk di kursi Sekarang gak ada kursinya Dan ini untuk basic attack yang starlight-nya warna merah Keren banget sih ini untuk basic attack-nya Dan ini skill 1-nya guys Wih dih Efeknya keren ya Anjay Beda banget tuh dengan yang skin basic-nya tuh Kalau yang starlight ini skill 1-nya kayak ada lope-lope Ada lope-lope yang jatuh guys Ini skill 2-nya Wih skill 2-nya juga keren ya S-nya jadi warna merah Kemudian Bentuknya juga berbeda guys Dan ini ultimate-nya Nah tuh ultimate-nya juga ada lope-lope-nya guys ya Dan kemudian pasifnya juga Logo pasifnya juga berubah ya Yang di bar HP kita Temen-temen bisa lihat ya Dan ketika kita menjadi S Kita lihat Kayaknya harusnya jadi warna merah juga sih Wih dih gila Pasifnya keren guys Coba kita tes pasif ke hero lawan guys Nah tuh Gila pasifnya keren banget sih guys Ultimate-nya juga lumayan lah Keren disini guys ya Oke berikutnya Untuk yang skin lunar face Disini untuk model tampilan Atau bajunya juga Itu tidak diubah Sama muntun ya Hanya entrance-nya doang yang berubah Background-nya ya Sekarang dia berdiri di atas perahu Di belakang ada Permandangan pagoda ya Nah ini untuk basic attack-nya Untuk basic attack-nya lumayan guys Keren guys Ketika terkena hero lawan Ada percikan-percikan Kemudian ini skill 1-nya Nah skill 1-nya Kayak jatuhin mercon gitu guys ya Kalau teman-teman lihat ya Tuh Kemudian logonya juga oriental banget disini Jadi kayak ketika mercon-nya jatuh ke tanah Itu kayak meledak-meledak gitu guys Dan ini skill 2-nya Skill 2-nya juga lumayan keren ya Kira-kira ada yang keren yang Star Trek Atau yang lunar face ini guys Kalau menurut kalian guys Ini ultimate-nya Logo ultimate-nya juga lumayan tuh Mantap ya Dan tentunya logo pasifnya juga keren banget Ada gambar rubahnya ya Kita lupa tes dulu untuk Pasifnya dulu guys Kita lihat warna apa dia Dan ada muncul logo apa Ketika kita berubah menjadi es batu Wih dih Lumayan Gak terlalu keren ya Kita lihat lagi pasifnya guys ya Tuh Lebih keren yang Star Trek sih Untuk pasifnya guys Kalau menurut saya ya Karena yang lunar face ini Dia jadi es batu doang Kalau yang Star Trek itu Kayak ada akar pohon gitu guys Tapi ketika kita jadi es itu ada muncul Ledakan petasannya sih Ultimate-nya lumayan keren lah Skill 1-nya Skill 2-nya juga lumayan lah guys ya Nah tuh Skill 1-nya juga oke lah disini Oke berikutnya untuk skin Zodiac Aurora Disini untuk model tampilannya juga tidak diubah ya Kalau gak salah Untuk yang skin Zodiac Aurora itu kan Sudah diubah setahun yang lalu ya Sudah duluan di revamp kan Nah sekarang itu hanya revamp dari efek skill-nya doang Untuk model tampilannya ya Masih sama lah seperti yang di Ori sekarang ya Kita lihat dulu dari basic attack-nya guys Wih di basic attack-nya keren tuh Ketika terkena hero lawan guys Cantik ya efeknya ya Ini skill 1-nya Oh skill 1-nya ada muncul Gucci guys ya Nah ada logo Zodiac-nya disini ya Keren sih, keren sih Terus kemudian Meteor yang jatuh juga lumayan nih Logonya guys Tuh Skill 2-nya Wih di skill 2-nya juga not bad nih Hanya bentuk S doang sih Tapi ya kalau kita lihat disini ya Nah ini ultimate-nya Eh ultimate-nya Gak ada logo Zodiac ya Bentar kita lihat lagi guys Hanya ada kayak Gambar bintang doang Dan kayak galaksi-galaksi gitu doang sih guys ya Untuk ultimate-nya ya Ya kan Kemudian logo pasifnya juga agak Biasa-biasa saja sih Kita lihat dulu deh untuk pasifnya ya Dia berubah menjadi S seperti apa Nah Ya biasa aja sih Kalau menurut saya disini guys ya Apa jangan-jangan bakalan di revamp lagi nanti nih Untuk yang skin Zodiac ini Tuh kan Agak biasa saja kan Untuk Efek dari pasifnya ya kan Efek ultimate-nya Gak terlalu Wow-wow banget sih Untuk logo yang Gucci itu Sebelumnya kan ada di ultimate-nya ya Sekarang dipindah ke skill 1-nya disini guys Dan berikutnya Untuk yang skin KOF Disini untuk entrance Dan model tampilannya ya Juga tidak dirubah disini guys ya Tidak di revamp Nah ini entrance-nya juga masih sama percis Dengan yang di Original server ya Kita lihat dari basic attack-nya guys Wih basic attack-nya jadi lebih keren guys Tuh Animasinya jadi lebih keren anjay Widi GG guys Kira satunya Wih di SFX-nya Sound effect-nya keren banget Anjay GG Keren 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 Jadi makin keren sih Skin KOF-nya guys Skill 2-nya Oh skill 2-nya juga kayak S aja gitu Kayak yang di entrance-nya ya Dia memanggil S Tuh Seperti kayak gitu doang Ultimate-nya Aduh Gila sound effect-nya keren banget Anjay Suka banget Sama sound effect-nya guys Gila GG banget sih sound effect-nya guys Kita lihat pasifnya ya Logo pasifnya agak kurang sih Kalau menurut saya guys ya Kalau menurut saya gimana nih logo pasifnya guys Logo pasif yang paling keren ya Cuman lunar face doang sih Ya biasa doang ya Cuman jadi S doang guys Kita lihat sekali lagi ya Untuk pasifnya ya Tuh Biasa doang guys Tapi sound effect-nya keren banget Untuk yang skin KOF ini Suka banget dengan sound effect-nya Dan skill-nya juga tidak terlalu mengecewakan banget sih Untuk effect-nya guys ya Oke mungkin itu saja untuk review semua efek skin Revamp Aurora Untuk penjelasan hero auroranya Nanti bakalan saya upload ya Tanggal 30 lah nanti saya upload guys ya Untuk penjelasan skill-nya Dan kira-kira combo skill-nya seperti apa Karena sekarang untuk gaya bermainnya juga udah berbeda Tidak seperti yang dulu lagi Sekarang kita tidak perlu mengumpulkan Stack pasif lagi tentunya guys ya Dimana skill 2-nya udah bisa langsung stun Ultimate-nya juga bisa langsung stun Terima kasih guys sudah menonton video ini sampai selesai Jangan lupa di like, komen, subscribe Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax